Yang membatalkan pahala puasa ya, misalkan ngejelekin orang, atau misalkan iri dan sebagainya Nah, termasuk orang yang paling batal pahala puasanya itu adalah orang yang ria Orang yang pengen kelihatan dirinya puasa Yang pengen kelihatan dirinya puasa? Jadi kalau misalkan, hey harganya dong kami yang berpuasa, nah itu yang batal Oh, jadi dapat laparnya doang, gak dapat pahala? Iya, karena dia ngomong, padahal gak usah juga diomongin Kan puasa itu adalah amalan yang cuma dirinya saja dan Tuhan yang tahu Dan gak ada orang yang tahu, dia mau batal mau enggak Misalkan dia bisa makan sembunyi-sembunyi, dia bisa minum sembunyi-sembunyi Jadi batal dan tidaknya itu sebenarnya adalah urusan dirinya dan Tuhan saja Makanya banyak diantara orang-orang muslim itu yang berpuasa Tapi gak dapat pahalanya, karena memang itu sepenuhnya adalah urusan pribadi Kalau misalnya nih warung nih, dia nutup korden Karena untuk menghargai orang-orang yang puasa, gimana dong? Ya, jadi gini, intinya adalah Kalau misalkan orang yang dimaksud itu berinisiatif melakukan seperti itu Ya, dipersilahkan Kalau misalkan dia menutupi aib orang-orang yang tadi makan di situ juga Itu misalkan silahkan saja Karena apa? Karena puasa itu gak boleh dihakimi sama pihak lain Kalau sholat, masih mungkin dihakimi sama pihak lain Misalkan, lu sholatnya gak boleh gini, tapi gini Misalkan, itu ada perbedaan fikihnya masih mungkin Tapi kalau misalkan puasa, itu urusannya adalah dirinya sama Tuhannya saja Jadi, orang lain tidak boleh ikut campur urusan itu Kalau misalkan orang lain ikut campur, dia yang batal puasanya Karena, ya kan banyak ya misalkan Tolong itu warung-warung tutup, karena untuk menghargai kami yang sedang berpuasa Nah, orang yang hargai kami yang sedang berpuasa gitu Nah, itu sudah masuk dalam kategori bahwa dirinya terlihat sebagai puasa Dirinya sudah terlihat minta dihargai Kan, hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati kan Hanya orang yang Saya mohon maaf ya Hanya orang, secara logika ya Secara logika, hanya orang yang kurang berharga yang minta dihargai Kalau misalkan orang yang sudah sangat dihargai Orang yang sudah sangat hebat Tidak perlu minta pengakuan Tidak minta pengakuan Dia malah batal puasanya Iya, iya Dia minta pengakuan